Terkait proses hukum kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menyeret mantan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka, kita terhubung dengan mantan kabar reskrim, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mas Ibrahim. Baik, Pak Ito, Firli sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah dicekal pula, tapi sampai saat ini belum ditahan. Apa yang Anda lihat dari proses hukum ini, Pak Ito? Ya, baik. Yang pertama, kita tentunya perlu memahami bahwa penahanan seseorang itu kan diatur dalam UHP ya, pasal 1, angka 2, 1. Di sana bisa ditetapkan oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim. Kemudian juga kalau kita lihat penetapan tersangka berarti penyidik Polda Metro Jaya itu telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan sudah terpenuhi berdasarkan barang atau alat bukti yang sudah dibiliki. Kemudian penahanan ini kan ada dua, Mas Ibrahim. Yang pertama adalah syaratnya objektif, yang jelas masuk dari sangkaan yang disampaikan kepada Pak Firli itu adalah ancaman hukumnya lima tahun atau lebih, atau tindak pidana lain yang secara limitatif ditentukan perundang-undangan. Misalnya tindak pidana khusus atau korupsi ya. Kemudian juga ada yang namanya syarat subjektif, di mana penyidik ini sesuai dengan pasal 21 ayat 1 mengatakan bahwa seseorang dapat ditahan apabila dikhawatirkan melarikan diri. Kemudian menghilangkan atau merusak barang bukti atau mengulangi perbuatan. Nah sekarang kalau misalnya beliau ini dipanggil, kemudian dianggap oleh penyidik ini menyulitkan pemeriksaan, penyidik bisa saja melakukan penahanan. Tapi kita juga jangan lupa bahwa Pak Firli juga sedang mengajukan upaya hukum, yaitu pra-pradilin. Jadi di sini Azaz Praduga tak bersalah, kemudian due process of law ya, yang harus dipenuhi juga oleh penyidik. Saya kira mungkin yang disampaikan Pak Kapuri, tepat sekali bahwa penyidik kondamin terjaya yang sudah menetapkan Pak Wili sebagai tersangka juga harus siap ya, menghadapi tuntutan ini, meskipun ada faktor-faktor psikologis. Pak Ito, kalau kita berkaca ke belakang ketika masih jadi saksi saja, kan diperiksa sempat beberapa kali ditunda. Nah, kalau misalkan saat ini, kalau Anda melihat ini perlu nggak sih penahanan seorang Firli Bahwuri? Pada saat diperiksa sebagai saksi kan beliau masih secara aktif menjadi ketua KPK ya. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan yang lebih penting. Nah, kalau sekarang kan beliau sudah dilepas sebagai orang yang tentunya non-aktif ya. Jadi tentunya di sini ketentuan terhadap beliau itu waktunya memang sudah cukup. Dan mungkin tidak ada alasan lagi kalau misalnya kalau dipanggil itu tidak hadir ya. Dan kalau di sini tentunya akan menjadi pertimbangan bagi penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa menempatkan seseorang itu di tempat khusus atau istilahnya penahanan yang diatur dalam pasal 1 angka 21 KUHAP ya. Oke. Proses hukum yang ditekan oleh Polda Metro Jaya, bagaimana kesulitannya menghadapi seorang Firli Bahwuri? Secara psikologis kan ini memelibatkan dua lembaga nih Pak Ito. Dan bahkan Kapolda sempat bersama-sama juga di satu lembaga di KPK bersama Firli Bahwuri. Ya, pasti ya. Kita mesti ingat bahwa di negara hukum kita itu berlaku azas equality before the law. Jadi setiap siapapun juga itu tentu memiliki persamaan yang sama di depan hukum. Kita tahu ada kasus-kasus dulu Pak Freyri Sambo, Pak Teddy Minahasa. Ada beberapa kasus lain yang tentunya di sini Polri harus mengesampingkan ya. Ikatan psikologis ataupun mungkin teman seangkatan atau mantan atasan. Tapi kita sudah melihat selama ini bahwa Polri sudah sangat profesional. Dan saya sangat yakin penyidik Polda Metro Jaya yang saat ini sedang dibawa Pak Karyoto tentunya juga mendapatkan restu dari Pak Kapolri ya sebagai pimpinan lembaga. Apapun yang dilakukan sepanjang sesuai dengan norma, sesuai dengan azas presisi, Pak Kapolri pasti akan mendukung ya, mendukung penuh. Sehingga kalau ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi ya harus dihadapi dengan sebaik-baiknya. Demikian. Equality before the law dan itu bisa diterapkan. Anda melihat Polda Metro Jaya tengah menerapkan ini terhadap Firli Bahwuri? Ya, betul. Dan sekarang kan masyarakat melihat ya. Kan Pak Firli itu satu angkatan dengan Pak Karyoto. Kemudian beliau dari pimpinan lembaga tertinggi di anti-korupsi ya. Dan juga berasal dari satu kesatuan. Saya kira masyarakat di sini akan sangat melihat dan mengikuti ya. Beda dengan yang lain-lain ya. Saya kira ini pun juga menjadi konsekuensi bagi Polda Metro Jaya untuk betul-betul melaksanakan penerapan hukum ini dengan sebaik-baiknya, dengan presisi ya. Sehingga tidak ada lagi ada istilah bahwa karena teman, karena mantan atasan. Kemudian ada keengganan atau EWO-PGW. Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Tapi secara psikologisnya gimana? Termasuk juga ini yang jadi PR psikologisnya penyidik loh, Pak Ito. Ya, kalau saya lihat penyidik ini kan harus bertanggung jawab keadaan pimpinan. Jadi di sini yang bertanggung jawab adalah Pak Kapolda. Dan Pak Kapolda tentunya harus melaporkan dan menyampaikan pertanggung jawabannya kepada Pak Kapoldi. Pak Kapoldi kepada presiden negara kita, negara hukum. Jadi di sini tidak ada alasan siapapun juga. Dan ini sudah dibuktikan beberapa kali oleh Polri ya. Untuk melakukan penegakan hukum terhadap anggota-anggotanya dari berbagai tingkatan. Meskipun anggota itu berpangkat lebih tinggi, jabatannya tinggi. Tapi tetap kalau memang melanggar hukum itu sudah dibuktikan melalui proses pengadilan. Saya kira mungkin kita menunggu saja nanti di proses pengadilan. Kalau pengalaman Anda bagaimana sih Pak Ito ketika menangani kasus yang melibatkan penegak hukum lain? Seperti apa sih kendala-kendala tantangannya terutama Pak Ito? Ya pasti yang pertama secara normatif, tiap orang kan mempunyai upaya untuk melepaskan diri dari jaratan hukum. Dan itu diatur dalam undang-undang ya. Misalnya mengadukan pra-peradilan. Kan pra-peradilan itu juga bisa yang dikatakan namanya error in persona. Kalau misalnya ada kekeliruan dalam menempatkan seseorang sebagai tersangka ataupun ditahan. Ya ataupun disita barang buktinya. Dan nanti pengadilan itulah yang menjadi ujung tombak daripada keadilan dan kepastian hukum. Dan di sini tentunya Polda Metro Jaya juga penyidiknya harus mematuhi dan harus hormat pada keputusan hakim. Tapi kan penyidik juga memiliki upaya banding juga ya. Kecuali daripada pihak yang meminta ya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, mantan kabar reskrim. Telah bergabung bersama kami dalam program Kompas Petang. Terima kasih.